Intro Hai Tegelis Tegelis TV, sekarang saya sedang bersama Anies Digital Marketing untuk Infinix Indonesia dan kita akan menanyakan beberapa pertanyaan untuknya Mas Anies, saya mau tanyakan Infinix ini untuk dieroflor ini kan menyasar kelas menengah Apakah itu memang pasar yang masih potensial bagi Infinix? Jadi untuk kelas menengah itu adalah pasar yang sangat potensial Jadi kalau kita melihat demografi profil penduduk Indonesia Kalau kita cek dari berbagai penelitian atau ulasan dari perusahaan consulting Kayak Boston Consulting Group dan marketing yang marketer dan lain-lain itu Sudah memprediksi bahwa kelas menengah itu di Indonesia akan naik Ya kan? Di situ Nah dan kalau dilihat dari sisi harga di kelas ini adalah pasar yang sangat potensial Karena ini sangat gemuk ininya Tapi percayaannya juga sangat kompetitif Nah di situ makanya kita harus pintar-pintar dalam melakukan diferensiasi Atau memberikan nilai tambah dalam satu produk Makanya seperti 0.4 yang sekarang ini Kita kan mengumpulkan dari sisi fotografi Ya kan? Nah kita benamkan fitur fotografi yang maksimal Seperti penggunaan lenca yang bagus Autofocus, teknologi OIS Dan tidak kalah lagi Performa yang tinggi Ya kan? Dari prosesor yang terkini RAM yang tinggi Terus kemudian design yang bagus Nah sebenarnya ini kan kita memastikan Meskipun ini kelas menengah Tapi kita mentir bahwa Ini kan produk tertinggi di Infinix Yang kita sebut dengan flagship kan? Makanya kita memperlakukan ini Sebagai kayak produk flagship Yang mungkin harganya melebihi dari Harga yang kita banderol sekarang Jadi kuncinya adalah Give more value lah Membeli nilai tambah Jadi ketika orang melakukan Apa namanya? Pembelian dengan harga segini Dia mendapat Merasa Dapat nilai yang lebih Daripada harga yang dia bayarkan Jangan lakukan Jangan lakukan Jangan lakukan Terima kasih Terima kasih.